di daerah tunggul bulung sini tuh banyak perumahan cerah ya tuh cahayanya kelihatan bagus ini ada mutiara jingga rame ya banyak ruko-ruko terus banyak jualan makanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya kembali lagi di buddhita di florida channel jadi di sore hari ini aku akan ajak jalan-jalan di ke arah karang lu teman-teman jadi nanti untuk startnya ini lagi di tunggul bulung nanti kita nggak tahu ya sambil jalan aja di sore hari ini teman-teman ini kita start pukul 16.39 teman-teman tanggal 1 bulan Juli 2022 biasa ya kita pakai motor scoopy untuk perjalanan sore hari ini oke kita nyalain dulu motornya teman-teman oke kita sudah jalan ya untuk menikmati sore hari di daerah tunggul bulung sampai karang lu apakah daerah sini wajat kalau sore hari di hari Jumat ya kita lihat ya ini emang bukan sampel yang apa ya sampel yang signifikan atau ya sampel yang representatif karena ya emang belum tentu hari Jumat depan itu sepi atau hari Jumat ini rame atau sepi dan sebaliknya ya teman-teman ya sebenarnya seperti itu jadi ini emang bener-bener aku ngambil video untuk hari ini aja apakah hari Jumat tanggal ini rame atau enggak teman-teman di daerah sini sekalian aku jalan-jalan karena aku enggak begitu paham daerah sini teman-teman ya sekalian buat temen-temen nih referensi apakah kota Malang hanya itu itu aja ternyata ada beberapa lokasi yang mungkin teman-teman belum tahu ya Tunggul Bulung itu mana ya ini teman-teman daerah daerah Tunggul Bulung dan di daerah Tunggul Bulung sini tuh banyak perumahan untuk perumahannya ada yang rumah yang udah jadi maupun rumah yang on progress on progress lagi dikerjain ya teman-teman ya ini ada perumahan bumi Tunggul Bulung seperti ini teman-teman Oke kita sambil ngoceh-ngoceh sore hari ya jadi biar teman-teman tahu sekalian aku juga sambil lihat-lihat teman-teman biar aku juga paham daerah sini Oke di sebelah kanan ada perumahan mutiara jingga teman-teman ini sebelah kanan ya mutiara jingga aduh kok masa angin aku sebelah kiri ada sabana chicken sabana chicken ada dimana-mana ya di jombang juga ada Oke Masjid Tebeki Almuklisin teman-teman sebelah kiri nah ini sekarang udah banyak yang jualan kambing sama sapi ya teman-teman ya kalau biasanya dipikir jalan ini kambing karena udah mendekati Idul Adeka Idul Adeka tanggal 9 atau tanggal 10 ya kok setauku ada yang bilang tanggal 9 ada yang bilang tanggal 10 ada Puri Dewata seperti ini ya cuacanya mendukung nggak mendung dan juga nggak panas karena ya sore hari ya teman-teman ini di sebelah kiri ada The Green Pavilion teman-teman ini wow cerah ya tuh cahayanya kelihatan bagus ini nyah mataharinya di sebelah kiri eh kanan ada cafe namanya Cafe Nyore teman-teman sebenernya nggak tahu sih daerah sini secara detail seperti apa jadi ini aku sambil baca-baca aja teman-teman ini sebelah kiri kanan ada Bali Anomali kok kayaknya tutup ya tutup ternyata oke nah di sebelah kiri ini ada banyak perumahan teman-teman wow udah jadi ya ternyata itu teman-teman aku dulu pernah lihat perumahan di situ jadi aku tahu ya rencananya pengen beli cuma belum keturutan rezekinya belum ada di situ teman-teman jadi nanti ke next time kalau apa ya nanti kalau ada uang seolah aku pengen beli rumah di Malang teman-teman karena aku sendiri masih ngekos di Malang ya cukup ini ya kayak anak kosan kayak anak kuliahan padahal udah nggak kuliah oke ini ada warung Abah Odil teman-teman bubur Abah Odil cukup terkenal bubur itu kalau di Malang nah ini daerah Tasik Madu teman-teman ini ada mutiara jingga rame ya banyak ruko-ruko terus banyak jualan makanan ada pempek ada bebek goreng juga ada Indomaret yang paling penting itu Indomaret oke kita lurus aja nanti di depan itu ada pertigaan kita belok kanan aja teman-teman kita sambil lihat-lihat ya kalau belok kiri itu ke arah batu kalau belok kanan itu ke arah Karanglun teman-teman Oke ini jalannya namanya unik ya namanya jalan renang teman-teman Oke kita cukup waspada ya di pertigaan ini gini nggak boleh itu apa namanya ngelamun kalau ngelamun yoh nanti membahayakan untuk pengendara yang lain ini ya teman-teman kita naiknya enggak terlalu kenceng ini 40 aja 40-50 Oke kita belok kiri teman-teman Oke ini kalau belok kanan itu bisa ke daerah ini teman-teman ke daerah Soekarno-Hatta atau Jalan lewat Soekarno-Hatta kenapa kok tahu Mas ya aku udah kalau ke daerah sini sering sih cuma lewatnya daerah Soekarno karena di sini ada rumahnya temanku namanya Rifqi teman-teman hasilnya Jombang sih cuma di sini udah pindah daerah sini dia Wow kenceng banget ini naik motorku ini ada perumahan the the 8th resident udah masuknya Karanglo ini ya Karanglo ini kayaknya udah masuk kabupaten ya bukan kota lagi Hai kayaknya ada pertigaan kalau ke kiri aku kurang tahu sih kemana itu Hai nah ini udah mulai banyak perumahan juga nih ada Greenview Greenview the 8th resident ini kayaknya perumahan baru ya itu ya Oh iya kan baru karena lagi on progress on progress pembangunan teman-teman perumahan di Malang kota Malang kabupaten daerah Karanglo ini emang apa ya Oh lagi pembangunan banyak pembangunan setahu ku sih waktu itu aku nyari rumah lihat-lihat rumah dek Malang sama kakak Malang kabupaten jadi sedikit banyak aku tahu lah Hai ini di sebelah kiri ada Indomaret ada bengkel juga ini disini daerahnya lumayan ini ya lumayan dingin ya apa gara-gara sore hari ya karena badanku hari ini sebenarnya nggak begitu enak teman-teman cuma aku lagi maksain diriku aja karena kalau di kos-kosan kayak sumpek gitu loh jadi ini aku pengen jalan-jalan sore habis makan habis sarapan sore ini karena dari tadi itu kayak lemes banget aku tuh mau keluar tuh kayak males terus ketiduran males ketiduran gitu terus Hai Oke ini teman-teman rumahnya temanku Rifki mantap ini ada yang jualan buah juga ternyata oke teman-teman jadi ini udah di depan ini udah jalan raya sih kalau belok kiri itu ke arah batu kalau belok kanan itu ke arah itu teman-teman ke arah mana itu Arjo Sari Oke ini bensin ku udah mulai nipis satu doang ini waktunya beli tapi antri parah enggak mana itu enggak mau bensin jadi agak males seperti ini ya kondisinya di sore hari di karang low teman-teman Oke coba kita salip nih ada mobil atau gimana ya kok orang-orang nggak berani nyalip Oh iya ada mobil ternyata Oke nanti videonya sampai situ aja ya teman-teman nah kita belok kanan ini teman-teman kalau belok kiri ke batu kalau belok kanan ini ke Arjo Sari lumayan mancet ya oke seperti ini kondisinya oke teman-teman sekian dulu video perjalanan hari ini dari eh mana tadi ya dari itu apanya arah ke karang low sini semoga videonya bermanfaat buat teman-teman jangan lupa klik like comment dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye